PT Angkasa Pura II optimistis pembangunan stasiun kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta rampung pada Maret 2017. Sementara itu, kereta bandara ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Stasiun pembangunannya yang menghabiskan dana investasi Rp160 miliar ini dapat menampung hingga 3.500 penumpang. Stasiun kereta bandara tersebut nantinya diterkoneksi dengan stasiun Skytrain yang menghubungkan tiga terminal yang ada di bandara tersibuk di tanah air. Kereta bandara akan dioperasikan oleh PT Rail Link yang merupakan anak usaha dari PT Angkasa Pura dan PT Kereta Api Indonesia. Kereta bandara akan memiliki kapasitas 272 penumpang dengan jarak tempuh 45 menit dari stasiun Manggarai.